Intro Program Pasca Sarjana Institut Hindu Dharma Negeri IHDN Denpasar menggelar ujian terbuka promosi doktor ilmu agama terhadap Propofendus Wayansayang Yupardi. Setelah melalui berbagai tahapan, Wayansayang Yupardi dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Program Pasca Sarjana IHDN Denpasar menggelar ujian terbuka promosi doktor ilmu agama terhadap promo vendus Wayansayang Yupardi. Ujian terbuka promosi doktor ini melibatkan tujuh promotor dan dua kopromotor. Propofendus Wayansayang Yupardi mempresentasikan disertasi berjudul Upacara Agnihotra pada Masyarakat Hindu, Studi Kasus Dijirogede Ketewel Kecamatan Sukawati Giyanyar. Propofendus Wayansayang Yupardi menyatakan, upacara di Bali dipandang dipercaya sebagai sarana yang efektif untuk menghasilkan vibrasi spiritual. Tercitusnya ide upacara Agnihotra ini bermula dari dihentikannya upacara Agnihotra sejak abad ke-15. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1990-an, Agnihotra bangkit kembali di Denpasar serta wilayah lainnya di Bali. Wayansayang Yupardi menjelaskan pemujaan Agni atau api ini dimaknai sebagai penghubung antara penyembah dengan yang disembah. Wayansayang Yupardi berharap Agnihotra ini dilestarikan oleh umat Hindu sebagai upacara yang utama. Upacara yang intinya itu adalah menggunakan api, sebenarnya api itu sudah digunakan dari sejak zaman dahulu, dari sejak Weda diturunkan itu api sebenarnya sudah digunakan. Tetapi karena di Bali pada waktu itu, pada Bali kuno sudah digunakan juga api itu. Nah, tapi karena pelaksanaan upacara Agnihotra ini bermasalah pada waktu zamannya dalam Weda Renggong, abad ke-16, sehingga tertaring itu terbakar karena percikan daripada api itu, sehingga dihentikan lah Agnihotra itu. Setelah itu lama tidak muncul, sekira-kira 500 tahun itu tidak muncul, 5 abad dan tidak muncul. Nah, tahun 90-an, 1990 maksudnya, itu dibangkitkan bali oleh teman-teman kita yang ada di sini, karena mereka yakin bahwa vibrasi daripada api itu memberikan kebahagiaan. Agnihotra itu adalah upacara utama. Utama tidak ada di atasnya lagi, paling utama. Jadi saya harapkan, dengan tanpa melupakan tradisi-tradisi lokal, boleh dilakukan Agnihotra ini, dan sudah dilakukan di Jirogedi Ketewel ini, untuk nyekah atau ngeroras. Biayanya sangat minim, sangat sederhana. Maknanya sama, umoja yang widi. Presentasi diputi diskusi antara promopendus dengan promotor dan kopromoter. Usai diskusi, hasil ujian terbuka promosi dokter diumumkan, dan promopendus wayan sayang Yupardi dinyatakan lulus, dengan predikat sangat memuaskan.